Intro Hai semua, salam sejahtera Malaysia Kembali lagi di dalam channel ini Dengan satu lagi isu yang panas, isu yang mengejutkan Tuan-tuan dan bapak semua Baru-baru ini tular di media sosial Di Facebook, di Youtube mungkin ada sudah yang membuat Meliputan berkenaan dengan ini Ada juga yang membuat Spekulasi sendiri setelah satu video tular Di mana seorang penyanyi terkenal Ataupun pelakon terkenal Malaysia, Elizabeth Tan Dan juga Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim Yang dilihat Telah mengalami satu situasi Ataupun pelanggaran Mereka berlanggar antara satu sama yang lain Semasa di dalam sebuah majlis berbuka puasa Kalau saya tak silap Jadi banyak spekulasi yang dibuat Ada juga Ada juga spekulasi yang tidak baik Mereka kata Perdana Menteri sengaja melanggarlah Namun akhirnya Elizabeth Tan buka cerita Nah ini yang dinantikan rakyat Malaysia Jadi kita tidak boleh melihat satu sudut saja Setelah melihat video tular itu Terus kita membuat kesimpulan Namun kita mendengar daripada Mempunyai badan sendiri yang membuat pengakuan Yang pasti amat mengejutkan Dan menjawab semua persoalan kita Dalam satu artikel Ataupun satu video tular baru-baru ini Elizabeth Tan akhirnya buka suara Buka mulut Mohon maaf Tak sengaja terlanggar Perdana Menteri Dalam artikel ini Tular video memperlihatkan Penyanyi Elizabeth Tan dan Perdana Menteri ke-10 Yaitu Datuk Seri Anwar Ibrahim Secara tidak sengaja terlanggar satu sama lain Menurusi video yang tular itu Insiden tersebut berlaku Ketika Elizabeth Tan Hadir di majlis berbuka puasa Penggiat seni bersama Perdana Menteri Bagaimanapun Elizabeth memohon maaf Kerana terlanggar Perdana Menteri Disebabkan terlalu teruja dapat bertemu dengan beliau Ini sudah menjawab Menjawab spekulasi ramai orang Ada yang kata Perdana Menteri Sengaja membuat pelanggaran tersebut Namun akhirnya Elizabeth Tan sendiri membuka suara Elizabeth Tan sendiri Tampil dengan kenyataannya sendiri Ini menjawab persoalan ramai orang Bagaimanapun Elizabeth memohon maaf Kerana terlanggar Perdana Menteri Disebabkan terlalu teruja Nah ini yang kita mahu tahu Ini yang kita mahu dengar Apa yang dikatakan oleh Elizabeth Tan Seorang penyanyi tersebut Teruja sangat Dapat jumpa Datuk Seri Anwar Ibrahim Sampai I terlanggar dia OMG I'm so sorry Tulis Elizabeth di caption video Yang dikongsikan Jadi inilah buktinya Inilah yang dikatakan oleh Elizabeth Tan Saya rasa untuk kita mengetahui bukti ini Kita boleh melihat di IG Saya rasa di page Instagram Elizabeth Tan Ataupun Perdana Menteri sendiri Rata-rata netizen Menganggap kejadian itu Berlaku disebabkan Perdana Menteri Tidak nampak Kelibat penyanyi Dan pelakon itu Sedang berjalan Secara mengundur Ke arah beliau Apabila DSA sedang bersalaman Dengan orang di sekeliling Wanita ini Iaitu Elizabeth Teruja Dan Berjalan secara mengundur Dimana Datuk Seri Anwar Sebenarnya tidak perasan Nampak macam biasa saja Netizen saja macam over Yang kenal Elizabeth Tahulah Fikirlah positif Takkan PM saja Nak buat macam itu Dekat public court Jadi Saya sangat setuju lah Dengan kenyataan ini Jadi Itu memang Tidak benar lah Bagi Ada yang membuat spekulasi yang Negatif Bagi saya itu Tidak boleh diteruskan lah Akhirnya Elizabeth Tan sendiri Membuka mulut Tampil Membuat kenyataan yang Sebenar Apa komen anda Tuan-tuan dan perempuan Teruskan bersama di dalam channel ini Untuk info padu Info hangat Jangan lupa tekan butang like Share dan subscribe Hai semua Selamat datang Ke channel Fels Lifestyle Info padu Info hangat Disediakan Di dalam channel ini Tuan-tuan dan perempuan Satu kejutan besar Kepada Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim Bagi saya Satu tajuk berita ini Pasti menggemparkan Seluruh penyokong Kerajaan PHBN Dan juga penyokong-penyokong Kerajaan Yang dipimpin oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim Hari ini Dengan satu Spekulasi Ataupun ramalan Daripada seorang Bekas Menteri Namun kita tidak tahu Ramalan beliau ini Adalah Mempunyai Unsur kepentingan Ataupun mungkin Hanya ramalan Semata-mata Dalam satu artikel Dari biharian.com Anwar akan Hilang sokongan Rakyat Jika Gagal Pertahan Kehakiman Dan yang Gempaknya Tuan-tuan dan perempuan Yang mengejutkan Yang menariknya Kenyataan ini Dikeluarkan oleh Khairi Jamaluddin Bekas Menteri Menurut KJ Anwar akan Hilang sokongan Rakyat Jika gagal Pertahan Kehakiman Oke baik Saudara-saudara Tuan-tuan dan perempuan Semua Sebelum saya meneruskan Isu panas ini Saya meminta Jasa baik Anda Untuk bantu channel ini Dengan menekan butang like Anda juga boleh Share video ini Dan tekan butang subscribe Dalam artikel ini Bekas Menteri Kesihatan Khairi Jamaluddin Meramalkan KJ meramalkan Sokongan rakyat Kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim Akan terjejas Jika Perdana Menteri Gagal Mempertahankan Badan Kehakiman Negara Ia susulan Tindakan UMNO Serta Penyokong Bekas Perdana Menteri Datuk Seri Najib Razak Yang didakwa Khairi Terus memberikan Tekanan Kepada Kerajaan Anwar Termasuk Yang terbaru Berkait Isu Pengampunan Di Raja Untuk Membebaskan Najib Saudara-saudara Tuan-tuan Bapak semua Sebelum saya meneruskan Ulasan Panas Menurut Menurut Anda Adakah Anda Setuju Dengan Kenyataan Bekas Menteri Kesehatan Ataupun Kenyataan Dari Khairi Jamaluddin Bahawa Beliau Meramalkan Sokongan Rakyat Kepada Anwar Akan Terjejas Sekiranya Perdana Menteri Gagal Untuk Mempertahankan Badan Kehakiman Negara Beliau Juga Berkata Kedudukan Kerajaan Anwar Mungkin Tidak Terjejas Dengan Tekanan Terhadap Isu Pengampunan Ini Bagaimanapun Anwar Boleh Kehilangan Sokongannya Ketika Pilihan Raya Negeri Ataupun PRN Yang Berlangsung Kelak Khususnya Di Negeri Sembilan Dan Juga Selangor Sokongan Anwar Mungkin Merosot Jika Beliau Tidak Dapat Mempertahankan Badan Kehakiman Daripada Tekanan Penyokong Najib Dan Amno Arus Di bawah Ini Akan Menjejaskan Sokongannya Dalam Pilihan Raya Negeri Kehilangan Selangor Atau Negeri Sembilan Akan Memberi Kesan Yang Amat Besar Bagi Anwar Perkata Nasional PN Sudah Mengenal Pasti Kedua-dua Negeri Ini Sebagai Medan Pertempuran Utama Mereka Jika Mereka Berjaya Menawan Kedua-dua Negeri Dan Mengekalkan Momentum Untuk Beberapa Tahun Mereka Berada Dalam Kedudukan Yang Baik Untuk Meraih Kemenangan Lebih Besar Yang Menjerak Menjelang Pilihan Raya Umum Akan Datang Katanya Dalam Penulisannya Yang Disiarkan Portal Berita South Kalau PN Konsisten Mereka Beberapa Tahun Akan Datang Ini Mereka Dapat Dilihat Boleh Menggantikan Kerajaan Hari Ini Jadi Tonton Menurut KJ Di Atas Kertas Kedudukan Politik Dua Negeri Ini Dilihat Masih Selamat Dan Memihak Kepada Anwar Bersandar Rujukan Kepada Data Keputusan PRU Pada November Lepas Jadi Tonton Apa Komen Anda Berkaitan Dengan Kenyataan Daripada KJ Anwar Akan Hilang Sokongan Rakyat Jika Gagal Bertahan Kehakiman Terus Kami Sama Di Dalam Channel Jangan Lupa Tekan Butang Like Share Dan Subscribe Share Terus Tepuk Subscribe Lle gathering Tepuk www.me Alaska Tepuk Parent Tepuk Espero Kip Sid Terima kasih.